Wish, ada musuh aja ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Rohmat, di channel Mintekno. Setelah kemarin kita unboxing Xiaomi Redmi 10, kali ini kita kedatangan produk dari Xiaomi lagi, yaitu Xiaomi Pad 5. Yap, ini dia boxnya, domina warna putih seperti warna baju saya. Dan kemarin itu kita beli flash sale di JDID di harga Rp 4.999.000. Itu untuk harga flash sale perdana ya teman-teman. Mungkin untuk flash sale keduanya akan dijual di tanggal 19 Oktober. Nanti bagi teman-teman yang pengen beli bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Ini adalah pengalaman perdana saya beli tablet, karena sebelumnya saya belum pernah coba tablet. Setelah saya lihat spesifikasi harga jual dari Xiaomi Pad 5 ini saya tertarik. Karena di harga Rp 4 jutaan atau bisa dikatakan Rp 5 juta pas ya, Xiaomi Pad 5 ini mempunyai spek yang mantap. Doi pakai Snapdragon 860. Terus RAM-nya 6GB dengan storage 256GB. Terus baterainya sendiri yaitu sekitar berapa ya? Rp 8.000 lah ya. Jadi Rp 80.000 lah. Pokoknya di harga segini itu mantap banget Xiaomi Pad 5 ini. Tapi itu hanya segeda spesifikasi yang dijual ya. Mungkin nanti saya akan ceritakan pengalamannya detailnya di video review. Kali ini saya hanya akan unboxing dan nanti akan tes gaming. Dan saya akan ceritakan pengalaman pertama menggunakan Xiaomi Pad 5 ini. Dan gak usah lama-lama langsung saja kita mulai video unboxingnya. Oke ini dia tampilan box dari Xiaomi Pad 5. Ini dominan warna putih. Terus di bagian depan ini ada tulisan Xiaomi Pad 5. Di pojok kiri ada tulisan Xiaomi garansi resmi. Terus di bagian pojok kanan ada logo Xiaomi. Dan di bagian bawah ada tulisan Dolby Vision Atmos. Jadi untuk audionya sudah di tuning dari Dolby Atmos. Sedangkan di bagian kanan kiri itu kosong. Dan di bagian atas bawah ada tulisan Xiaomi Pad 5. Dan di bagian belakang disini ada spesifikasi singkat dari Xiaomi Pad 5. Yang pertama layar SD sudah pakai Wide Quad HD dengan refresh 120Hz. Sedangkan untuk speakernya sudah di tuning oleh Dolby Atmos. Profesornya pakai Qualcomm Snapdragon 860. Ini juga yang dipakai di Poco X3 Pro. Sedangkan baterainya berkapasitas 8720 mAh. Ini cukup besar ya teman-teman untuk sebuah tablet. Dengan kepala charger yang memiliki output 22,5W. Ini sama juga yang ada di Redmi 10 kemarin. Sedangkan untuk warnanya sendiri kemarin saya pilih warna yang perlu Wide. Karena saya demen banget sih warna putih dari Xiaomi. Yang biasanya itu warna putih ini tidak mudah meninggalkan bekas di jari ya. Mungkin nanti kita lihat saja lah ya. Untuk warna putih dari Xiaomi Pad 5 ini seperti apa. RAM nya sudah pakai RAM 6GB dengan storage 256GB. Kira-kira seperti ini untuk box dari Xiaomi Pad 5. Dan langsung saja kita unboxing Xiaomi Pad 5 ini. Untuk isi box penjualan Xiaomi Pad 5 yang pertama kita mendapatkan unit tabletnya ya. Seperti ini penampakannya. Dan ini ada di highlight spesifikasinya yang tadi sudah saya bacakan. Oke kita buka dulu. Ambil dulu tabletnya. Ini warna putih yang Pearl White. Seperti ini. Berikutnya kita mendapatkan sambutan dari Alvinse. Terus ada panduan singkat dan juga kartu garansi. Lalu kita mendapatkan kabel USB Type-C. Dan terakhir kita mendapatkan kapala charger dengan output 22,5W. Ini dia penampakan balakang dari Xiaomi Pad 5. Ini untuk warna yang Pearl White. Sedangkan bodinya sendiri ini tidak meninggalkan bekas jari ya teman-teman. Warna putihnya ini. Ini ngedoff ya. Bukan yang glossy. Fillnya ketika pertama pegang. Solid banget teman-teman. Frame nya ini kelihatannya dari metal. Sedangkan untuk back cover nya masih dari plastik. Oke. Warna layarnya juga cukup hitam banget ya. Ini kayak warna AMOLED juga. Padahal dipakai layar IPS. Dan kita ulas singkat dulu ya. Untuk sisi bersih dari Xiaomi Pad 5 ini. Di bagian samping kanan. Di sini terdapat garis sinyal. Terus ada volume rocker. Ini cukup liki juga tombolnya. Lalu ada lubang make. Serta di bagian tengah sini. Ini adalah tempat untuk menaruh stelus. Atau pensil dari Xiaomi Pad 5. Yang katanya bakal dijual secara terpisah. Namun kalau melihat informasi. Yang dijual di Malaysia. Kalau dikluskan sekitar 1,3 jutaan. Apakah nanti bisa lebih murah dari itu. Atau ke harga yang sama. Nanti kita lihat saja ya. Untuk bagian samping kiri. Di sini terdapat 2 buah garis antena. Terus di bagian tengah ini adalah magnetik. Untuk meletakkan ke keyboard nya. Yang akan dijual juga secara terpisah. Oleh Xiaomi Indonesia. Kalau merujuk harga di Malaysia. Sekitar 1,7 juta ya teman-teman. Berikutnya di bagian bawah. Di sini terdapat 2 buah speaker. Lalu ada 2 garis antena. Serta ada lubang Max. Dan juga lubang USB Type-C. Dan di bagian atas. Di sini terdapat 2 buah speaker. Jadi totalnya ada 4 speaker ya teman-teman. Terus lalu ada garis antena. Ada lubang Max. Terus di sini ada tulisan. Dual Beat Atmovision. Dan terakhir ada tombol power. Untuk menyalakan tablet nya. Di bagian depan. Dan terdapat layar seluas 11 inch. Dengan kamera di bagian tengah sini. Yang memiliki resolusi 5MP. Serta sedikit info aja. Kalau tablet Xiaomi Pad 5 ini. Gak ada anti-gores tambahan ya teman-teman. Atau perlindungan seperti skin guard. Jadi teman-teman harus beli saat terpisah. Sedangkan di bagian belakang. Di bagian pojok kiri bawah. Terdapat tulisan Xiaomi. Dan di bagian pojok kiri atas. Terdapat single camera. Atau satu kamera. Yang memiliki resolusi 13MP. Kalau dilihat dari jarak agak jauh. Ini nampak seperti dua kamera ya teman-teman. Padahal tablet Xiaomi Pad 5 ini. Hanya memiliki single camera. Jadi yang bagian bawah sini. Ini hanya sebuah lingkaran saja. Dengan tulisan 13MP. Untuk frame nya sendiri. Mirip dengan Xiaomi Mi 11 Lite. Sedangkan di bagian sini. Ini ada flash juga. Terus ada tulisan AI camera. Dan langsung saja. Kita nyalakan. Untuk pertama kalinya. Tablet Xiaomi Pad 5 ini. Dan ini dia tampilan awal. Dari Xiaomi Pad 5. Ketika kita menyalakan pertama kali. Untuk aplikasi yang terinstall. Cuma ada WPS Office. Sama Netflix saja ya. Sedangkan untuk bezel nya. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini simetris antara bezel. Atas, bawah, kiri, kanan. Jadi kalau dilihat makin mantep. Sedangkan untuk layar sini. Karena sudah mendukung 120Hz. Ketika kita swipe seperti ini. Itu smooth banget. Sedangkan untuk style nya. Kita buka. Tentang ponsel. Disini sudah pakai MIUI 12.5.4. Berbasis Android 11. Untuk storage nya. Dari 256GB. Yang terpakai 18.1GB. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk sisa storage ya. Ini belum saya install aplikasi sama sekali. Dan berikutnya. Saya setup dulu ya teman-teman. Dan install beberapa aplikasi. Untuk mengetahui informasi lebih detail. Dari Xiaomi Pad 5 ini. Setelah tadi kita setup dan install beberapa aplikasi. Sekarang kita cek. Yang pertama kita akan lihat. Untuk kelengkapan sensor. Melalui aplikasi sensor box. Dan ini dia. Untuk kelengkapan sensor. Xiaomi Pad 5. Ini termasuk lengkap ya teman-teman. Untuk sebuah tablet. Ada sensor gyroscope. Sensor suara. Sensor magnetik. Sensor accelerometer. Sensor cahaya. Dan terakhir ada sensor orientasi. Dan untuk skor antul benchmark. Kira-kira seperti ini. Oke untuk skor nya. Di angka 579.000. Rinciannya kira-kira seperti ini. Untuk CPU. GPU. Memory. Dan UX. Ya bisa dikatakan. Xiaomi Pad 5. Ini memiliki performa yang mantap ya. Karena pakai. Provisor Qualcomm Snapdragon 860. Dan nantinya kita akan tes. Untuk bermain game. Kira-kira seperti apa. Terus. Dipakai sehari-hari. Apakah nyaman atau enggak ya. Buat bekerja. Ataupun buat menulis tugas. Nanti akan saya sampaikan di video review nya. Oke berikutnya. Kita tes bermain game. Disini udah saya install. PUBG Mobile. Masuk aja. Kita buka aplikasinya. Dan sekarang kita sudah masuk. Ke game PUBG Mobile. Kita cek dulu. Untuk settingannya. Grafik. Secara default. Doi mendapatkan. Settingan XD. Dengan. Frame Rate High ya. Namun. Kita bisa pakai. Di Smooth Extreme. Dan mentok. Saat ini. Di HDR Extreme ya. Kita pakai. Yang Smooth Extreme aja. Sedangkan. Untuk Gero nya. Sudah saya aktifkan ya teman-teman. Oke. Langsung aja. Kita mulai. Game PUBG Mobile nya. Wey. Kita sudah masuk ke game nya. Wey. Sudah ada musuh aja ini. Pengalaman main game lewat tabletnya cukup nyaman ya teman-teman. Lebih puas gitu. Dan untuk responsitas Gero nya. Di. Xiaomi Pad 5 nya. Cukup bagus. Teman-teman bisa lihat ya. Gero nya sangat responsif. Dan berjalan bagus. Mungkin nanti untuk. Video Toast Gaming nya. Akan saya buatkan secara terpisah ya. Jadi bagi teman-teman. Yang pengen request game. Apa. Bisa tulis kolom komentar. Sejauh ini sih. Masih. Masih bagus banget sih. Pake. Xiaomi Pad 5 ya. Untuk bermain game. Dan ini. Kayaknya sih. Bakal jadi. Tablet killer ya. Di harga 4 jutaan. Semoga aja nanti. Si Do ini gak goeb ya. Karena kemarin pas flash sale. Banyak teman-teman yang belum dapat flash sale nya. Karena Xiaomi juga menjual. Unit nya. Kayaknya cuma. Di lima. Waduh. Di. Seribu lima ratus. Gak konsen malahan. Oke. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk tes bermain game PUBG Mobile. Kesalah pertama. Giro nya sangat responsif. Setting kan bisa. Cukup memuaskan. Terus sebuah tablet. Berikutnya kita cek. Untuk menu. Di kamera. Xiaomi Pad 5 ini. Di sini. Untuk kameranya. Ada menu rasio. Terus ada bingkai film. Terus gini bisa pakai timer juga. Dan karena masih single camera. Jadi gak ada kamera ultrawide. Macro dan sebagainya teman-teman ya. Terus untuk lainnya. Di sini ada mode malam juga. Video pendek. Dokumen. Lalu. Untuk. Menu videonya. Kita cek. Di sini mentok di. 4K 30 fps. Sayangnya. Gak ada. 1080p 60 fps ya. Semoga aja. Nanti dapat update. Sehingga bisa pakai. Full HD 60 fps. Sekarang kita cek. Untuk fotonya. Kira-kira seperti apa. Oke sip. Ini. Saat lebihnya juga cukup cepat teman-teman. Dan hasilnya kita lihat. Oke. Hasilnya cukup bagus ya. Ini. Untuk sebuah tablet. iPad. Dan kira-kira. Seperti ini untuk sampel foto dari Xiaomi Pad 5. Halo. Halo. ya ways. Gitu aja teman-teman. Video. Tentang Xiaomi Pad 5. Kesan awal saya pakai. Saya cukup puas. Dan kesimpulan awal. Tentang tablet ini. Saya katakan kayaknya bakal jadi tablet killer Karena di harga 4 jutaan Xiaomi bisa memberikan desain yang keren Serta spesifikasi yang mantap Oke apabila teman-teman ada pertanyaan Atau punya pengalaman yang berbeda Tentang Xiaomi Pad 5 ini Kalian bisa tulis kolom komentar Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Youtube Mintekno dengan cara subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Saya Rohmat Diri Magetan pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tablet Mi Pad Bro Cakep banget sih Semoga aja gak goib